Hai guys, teman-teman dan gue Errol dan selamat datang kecil gue Errol Gamers Dan ya guys ya, jadi video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi ya guys ya Bersama setepe cuy ya Dan ya guys ya, kalau kalian lihat disini ya guys ya Gue dan setepe ini udah menggunakan full armor netherite cuy ya Karena disini, ini kita bakal melawan sebuah mobs yang sangat besar cuy ya Ya, kalau dibilang besar sih ya gak besar juga sih ya guys ya Tapi, ya lumayan besar ya guys ya Mobs ini tuh lumayan besar lah ya guys ya Lumayan besar dan gue gak tau besaran mana mobs ini sama Iron Golem gitu cuy ya Dan mobs ini tuh bakalan keluar di update-an Minecraft versi terbaru nanti Yaitu Craft & Cliff Update ya Nanti, ya kita tunggu aja ya guys update-an Minecraft itu cuy ya Katanya mobs ini tuh kuat banget ya guys ya Jadi kita harus pake full armor netherite ini Biar ya kita terlindungi gitu ya guys ya Jadi kita bakal ngasih nge-showcast addons ya ya Kita bakal lihat sama-sama, kita bakal mereview sama-sama Seperti apa addons ya guys ya Tapi sebelum kita nge-showcast, ada baiknya buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe Silahkan dulu klik tombol subscribe ya guys ya Karena subscribe itu ya tidak gratis ya guys ya Subscribe itu bayar pake kuota Jadi jangan lupa sisihkan kuota 1KB kalian buat channel ini cuy oke Kalau sudah terima kasih banyak Dan jangan lupa juga like video ini sebanyak-banyak aja cuy oke Kalau sudah terima kasih banyak Dan ya gue RL dan STP Ayo kita mulai topik kita kali Oke jadi gue udah ganti kamera ya guys ya Dan BTO disini gue bakal ngasih kalian lihat dulu mobsnya tuh seperti apa Maksud gue addonsnya tuh seperti apa ya guys ya Dan nama mobsnya itu adalah Warden cuy ya Warden cuy ini adalah mobs terkuat katanya Di Minecraft Cave & Cliff Update gitu cuy ya Jadi ya ini masih konsep ya guys ya Jadi kalian bisa lihat ya Warden konsep addons ya guys ya Warden konsep addons Dan addons ini tuh buatan Rafat AR32 ya guys ya Buatan Rafat AR32 cuy ya Konsep ya Ini masih konsep ya guys ya Ini warden ini masih konsep Sebetulnya gue pengen buat addons ini juga Gue pengen buat addons warden ini juga Cuman Gue lagi nunggu snapshot javanya cuy ya Biar gue bisa ngambil teksturnya Cuman ini orang ya Rafat apa nih Rafat AR32 ini Dia tuh udah bisa dapetin Tekstur Warden ya cuy ya Gue bingung sih ya Dia dapet tekstur warden tuh dari mana Nah sedangkan Minecraft Java Snapshot aja Itu belum ada ya guys ya Itu belum ada yang versi 1.17 nya Jadi kita bakal coba aja ya guys Kita bakal langsung aja nge showcase cuy ya Jadi gue pengen bikin addons ini juga Cuman gue nunggu versi snapshot 1.17 Versi Java nya itu keluar cuy ya Jadi kalo udah keluar snapshot javanya Itu gue bakal ngambil tekstur dari situ Gue bakal ngambil tekstur warden nya dari situ Terus gue bikin mobs nya untuk Minecraft bedrock gitu cuy ya Cuman ini orang bisa Bisa dapet cuy ya Maksud gue ini orang bisa Bisa bikin gitu ya Agak saya tekstur warden gitu cuy oke Ya ini agak saya spam warden Jadi kalo kalian udah masang addons nya Nah nanti di telur ini itu muncul spam warden cuy ya Spam warden Dan gue gak tau apakah dia bikin sistem modenya itu Warden nya itu akan muncul di bawah tanah atau enggak Gue gak tau cuy ya Spam disini aja Dan uh Langsung ada darah ya guys ya Kok ada darah ya guys ya Kenapa ada darahnya wey Warden emang bosnya Jangan diserang setepnya Waduh setepnya ini kenapa nyari masalah sama warden nya Waduh guys ya oke Jadi bentar kita siap-siap dulu ya guys ya Kita siap-siap dulu cuy ya Ini udah survival anjir Udah survival bentar ya guys ya Kita siap-siap dulu Oke kita sudah berada di survival Kita bakal siap-siap dulu Disini kita sudah siapin ya guys ya Disini udah ada apa nih Arrow-arrow yang banyak cuy ya Disini kita bakal Kita disini udah siapin Dan itu warden Warden nya kesini kah Woy Jangan-jangan disini Jangan disini Jangan-jangan Jangan dulu Aduh guys ya Kata ini mob squad banget ya guys ya Katanya ya Gue gak tau ci ya guys ya Ini gue baru coba cuy Kita bakal coba Serang aja Pake arrow Bentar Dia kenapa Wah Keluar asap Kenapa dia guys ya Kenapa itu Waduh sembungnya dibalik pohon guys Waduh gak kena Sembungnya dibalik pohon dia Jangan sembungnya loh Uh Yes 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 Eh Jangan setepnya Waduh guys ya Kita bantu Kita bantu Kita bantu Jangan Jangan serang setepnya Jangan Jangan serang setepnya Jangan Mundur setepnya Mundur 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 Lari 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 Guys gue gak tau ya guys ya Berapa demek Demeknya berapa itu Tembak tembak setepnya Tembak 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 Darahnya berapa Darahnya berapa anjir Darahnya berapa anjir Coba guys ya Kita tembak Darahnya berapa ini Eh stepnya Awas Minggir dulu Minggir Aduh guys ya Ini stepnya kenapa Jaraknya cuma segitu Aduh Ke atas dulu stepnya Ke atas Ke atas Ke atas Bisa kayak Ngelemparin Ngelemparin kan Maksudnya Iya Iya Dia tuh bisa Ngelemparin kayak Iron Golem gitu Coba Waduh Oke mana Stepnya mana Oh stepnya sini Stepnya Stepnya Ini 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 Susah banget Coba Ntar Kita kalahin dulu Coba Waduh Darahnya berapa Sini Berapa darahnya Uh darahnya masih Setengah Waduh Waduh guys Ini kayaknya susah Tapi kok Dibilang boss Masa iya boss Ini Kalau ada darah Di atas Itu ya Darah di atas Ini cuy Di hard ini Di apa nih Di layar kita Ini tuh kayak Boss gitu cuy Tapi masa iya Warden ini boss Boss di cave Gitu kah What Bentar ya guys Bentar Kita bakal melawan Dulu ya guys Coba kita pake pedang Pake pedang Gimana ini Uh Oh Dia bisa kayak gitu Ya guys Uh 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 Eh mundur 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 Waduh Kenapa step yang diincar Itu warden Tau kali ya guys Kalau gue ini Player ya guys Jadi gue pintar Oh my god What What Bentar lagi mati Bentar lagi mati Uh Kita berkurang setengah Darah ya guys Oke Uh Oh mati Yes Mati ya guys Akhirnya mati juga Warden ya guys Berapa Berapa arrow Yang kita keluarkan tadi ya Uh Arrow kita masih banyak Jadi Jadi Kayak Apa ya guys Gak terlalu sakit ya Gak terlalu sore Begitu guys Jadi Ya gue gak tau sih guys Karena di trailer ya Atau di video Minecraft Yang ada di channel Yang official itu Itu tuh warden Sakit banget Padahal kita udah pakein ya guys Full armor Netherite cuy Tapi masih sakit cuy Kita bakal coba lagi ya guys Kita bakal coba lagi Kita pake pedang aja gitu cuy ya Oke Kita bakal coba lagi Kita pake pedang aja Kita coba lagi Oke oke Lah Uh Cepet mati ya guys Ini kita spam klik nih What Oke Guys jadi Ya udah sih Gini aja guys Gini aja gitu ya guys Jadi Tinggal kita spam Klik Udah mati Gue kira serem tadi ya guys Waduh guys Tapi Gak tau juga sih ya guys Karena ini masih konsum Konsep ya Ini masih konsep ya Sekali lagi ini masih konsep Bisa aja nanti Kalo udah keluar yang aslinya Itu lebih menyeramkan lagi Dan demiknya lebih sakit cuy Kita bakal coba ya Demiknya tuh seberapa cuy Kita bakal coba Demiknya itu seberapa ya guys Kita bakal spam lagi Dan kita bakal coba Nyerahin diri kita Uh Empat darah ya guys Empat darah ya guys Empat darah yang hilang cuy Jangan Jangan Ini guys Kalian bisa liat disini ya guys Disini kan ada badannya ya guys Kalo di video Minecraftnya Ini badannya tuh bergerak ya guys Ada tekstur animasinya Cuman ini karena masih konsep Jadi tekstur animasinya tuh gak ada ya guys Jadi badannya tuh ya kayak gitu ya guys Gak ada animasinya Karena masih konsep gitu ya guys Dan kemungkinan besar Itu akan menjadi mekanisme baru di Minecraft Kenapa? Karena Selama ini guys ya Gak ada yang namanya mobs itu Itu teksturnya tuh bergerak cuy ya Coba kalian liat ya guys Semua mobs di Minecraft itu Gak ada yang teksturnya tuh bergerak ya guys Cuman warden ini nih Warden ini yang perutnya tuh bergerak ya guys Jadi kemungkinan besar Dan ya guys Jadi kayaknya akan ada mekanisme baru Dimana tekstur mobs itu bergerak-gerak ya guys Dan warden ini adalah mobs pertama Yang teksturnya bisa bergerak cuy Jadi ini keren banget ya guys Oke jadi itulah warden mobs Yang akan hadir di Minecraft 117 ya guys Cave and Cleve update cuy ya Jadi menurut gue ini keren banget ya guys Dan BTW ini masih konsep ya guys Jadi kalo ada bug ada apa itu Ya mohon dimaklumungi guys Ini masih konsep ya guys ya Dan ya guys aja Jadi kayak sampai saja video kita kali ini Kalo kalian ada saran, kritik atau apapun tuh Kalian bisa tulis aja di komentar Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan dulu klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga notifikasinya Karena masih bakal yang akan kita bahas Di channel ini selanjutnya cuy Oke Kalo sudah terima kasih banyak Dan ya gue Airel Dan warden ini pamit Sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya Bye